Aparat Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes, Surabaya, merilis sejumlah kasus kekerasan seksual Senin 22 Januari. Salah satu kasus yang terjadi menimpa seorang gadis sejak usia 9 tahun. Kepala Satuan Resor Kriminal, KASAT Reskrim, Polrestabes, Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Hendro Sukmono, menjelaskan kasus tersebut terjadi sejak korban duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar SD. Pelaku berjumlah 4 orang yang merupakan keluarga dekat korban. Apakah dilakukan bersama-sama protokansi yang dilakukan oleh satu keluarga, dilakukan bersama-sama, mereka melakukan saling tanggung, namun tidak saling membahas. Jadi sama-sama saja, bahwasannya si korban ini memang sederhana diperhatikan oleh tempat persahabatan. Kemudian apakah itu korban motoris, ya itu korban berkandung. Perkara tindak pidana kekerasan seksual ini terkuak kala gadis, yang kini duduk di bangku kelas 5 SD, mengisahkan pengalaman kelam di lingkungan rumah sendiri kepada sang tante, yang kemudian melapor ke Polrestabes, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.